Bisa? Bisa Ceguan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel youtube keluarga Karempone Insyaallah Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Sayyidina Muhammad Ketemu lagi teman-teman Dan kali ini saya tidak sendiri ya Keluarga Karempone itu Kedatangan tamu dari Makassar Sulawesi Selatan Gitu teman-teman Dan tepatnya dari Kabupaten Jeneponto ya Sesuai dengan kota asal saya Ini keluarga kita ya Keluarga besar dari Makassar Tapi dia itu tempatnya Di Garasikang teman-teman Ke Desa Garasikan Dusung Perlantikan Kalau gak salah tuh ya Dan ini dia Ini yang cewek Ini namanya Karempaji Sama anaknya Gitu Kebetulan lagi ada acara Dia Dia Suaminya tuh Moduwi sudah di Universitas Perkahanan ya Di Bogor Dan Kebetulan itu Tidak jauh dari rumah Cuma beda kecamatan Dikit Gitu Di Ya tuh tempatnya Kecamatan Citrep Gitu ya Sementara rumah itu kan Kecamatan Cilinung Jadi ini Sebelum Kita datang dijemput ya Soalnya ada juga keluarga Dari Bekasi Bekasi tuh Bukam Bekasi yang jauh gitu ya Tapi yang dekat dari Bumi Perkemahan Itu Dari Cibubur Kita disini dulu Main Dan ini tuh mainnya Cuma sebentar banget Jadi Gak sempat naik ayunan Kita sudah dijemput Sama Kom Yang dari Mana tuh Jemput sama omnya Yang dari Bekasi Itu teman-teman Nah Karena dia sudah dijemput Saya pulang Dan ini sore hari Ayahnya Bebekia datang Biasa Bebekia itu Kalau datang ayahnya Minta di Ini dulu Minta diajak keliling Gitu Naik motor Naik motor Dengan alasan Mau jajan Mau jajan Katanya Tapi ini motornya Gak mau Gak bisa belok nih Soalnya dia Pegang stannya Bisa bilang pegang Yang depannya Itu yang tengahnya Nah Jangan pegang stannya Motornya gak mau maju Gak mau belok Gitu Susah ya Pegangnya Dan itu dia sudah Kedepan gitu ya Keliling ini aja sih Keliling komplet rumah Ini aja Gak jauh-jauh gitu Teman-teman Dan ini kita langsung Masuk rumah saja Ini rumahnya Sangat sederhana Sekali gitu ya Dan Samping saya Merhatikan pakaian Ini nya Saya ditemani Sama Bebekia Di kamar sebelah Di bikinnya itu Suka sembunyi Di sini Di kamar Di dalam lemari Itu dia Keluar Gitu Teman-teman Oh iya Dan ini Keesokan harinya Karim Baci Diantarkan langsung Lagi ke rumah Saya Suguhin Makan Gitu ya Untuk kamu Untuk keluarga Yang dari Bekasi Itu Dan ini Tiba-tiba saatnya Saya harus pulang Lagi Ke Sukabumi Karena besoknya Hari Senin Saya harus Masuk dinas lagi Jadi ya Wayah Nah Karim Baci Ditinggal di rumah Ya Gak apa-apa Pokoknya jangan kabuk Jangan kapok Ya Ini penganteng Wisudanya nih Karim Tawan Hai Selamat Pokoknya mau buat Karim Tawan Buat S2 nya Pokoknya sama Semoga amanah Berkah Selalu makin sukses Kedepannya Oke Begitu ya Karim Baci ya Sukses selalu Pokoknya sama Dan ini Saya sudah berangkat Karim Baci Setelah warga Saya tinggal di rumah Dan ini Saya sudah Tiba di stasiun Bojong Gede Saya naik kereta Dan itu Pak Su Kita disini Nunggu kereta KRL nya datang Gitu teman-teman Beginilah Rutinitas Setiap ada Libur Sebentar Kita ke rumah Dulu di Bogor Bersih-bersih Rumah Kayak gitu Tengok-tengokin rumah Biasa Ngurus-ngurusin dulu Rapi-rapikan dulu Pakaian Pak Su Gitu Dan ini Kita Kita jalan Sebentar ya Cari tempat Dulu Sambil nunggu Keretanya datang Gitu Yang arah Mau ke Bogor Kota Stasiun Bogor Gitu ya Stasiun akhir Nah dari situ Otomatis Saya naik kereta Lagi Tiketnya Belum saya cetak Jadi Nanti di stasiun Stasiun Bogor Baru saya cetak Keretanya Eh keretanya Tiketnya Gitu maksudnya Oh iya teman-teman Terima kasih Sudah mengklik video Keluarga Terempone Terima kasih Semuanya Pokokanama Ya Buat yang Baru mampir Buat yang Baru menemukan Channel keluarga Terempone Jangan lupa Berikan Sudah Like Comment Dan Subscribe Semoga Makin Bertambah Keberkahan Kebarokahannya Dan ini Keretanya Sudah datang Saya Dan Ayahnya Dan Bibi Kian Naik Ke Kereta Ini Untuk Menuju Ke Stasiun Bogor Itu Ini Kita Sudah Duduk Bersama Pak Su Alhamdulillah Ini Yang Yang Arah Ke Stasiun Bogor Tidak Terlalu Penuh Yang Penuh Itu Yang Arah Jakarta Gitu Teman Teman Gitu Terada Gitu Bertiga Dianterin Dianterin Dulu Sama Ayah Ke Stasiun Bogor Sampai Kita Naik Kereta Pangrango Dan Kali Ini Teman Teman Selan 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 Alhamdulillah Ini Kita Sudah Sampai Di Stasiun Bogor Tinggal Nunggu Datang Keretanya Dari Sukabuni Kereta Panrango Gitu Dan Ini Terkanya Tidak Tiba Panrango Dan Kali Ini Teman Teman Perjalanan Medi Sukabuni Saya Pakai Tiket Eksekutif Dikarenakan Saya Sudah Tidak Sebagian Tiket Ekonomi Jadi Yang Penting Bisa Pulang Ke Sukabuni Dan Jadi Kalau Bukan Hari Hari Selentium Insyaallah Apa Namanya Kita Ngelibur Lagi Gitu Cuman Ya Harus Gimana Lagi Pokoknya Harus Tetap Previsional Gitu Ya Harus Amanah Harus Masuk Kerja Bagaimanapun Itu Jadi Tiket Mahal Pun Tetap Harus Dibeli Daripada Gak Bisa Pulang Besok Juga Tetap Aja Pokoknya Tiket Yang Siang Dan Yang Sore Itu Saya Sudah Tidak Kebagian Sudah Tidak Ada Yang Ekonomi Jadi Daripada Terlalu Siang Atau Kesorean Nanti Di rumah Nyampainya Ke Rumah Gitu Ya Gak Apalah Yang Pagi Ini Aja Tapi Yang Eksekutif Tapi Alhamdulillah Enak Juga Ya Mungkin Karena Eksekutif Namanya Juga Lalu Asa Kita Gak Terlalu Sempit Dan Ini Sebenarnya Hitung Kita Beli Dua Kursi Gitu Ya Untuk Saya Dan Bibi Kia Gitu Dengan Harga Rp80.000 Jadi Dapat Dua Kursi Karena Di Sebelahnya Itu Tidak Ada Tidak Terpenuhi Tidak Ada Penumpangnya Gitu Jarang Ada Orang Apa Namanya Gak Terlalu Padat Kalau Yang Eksekutif Biasanya Itu Yang Selalu Penuh Itu Ya Yang Ekonomi Soalnya Yang Tidak Terlalu Jauh Beda Sih Cuma Dari Sigi Kenyamanan Ya Enak Yang Ini Yang Eksekutif Gitu Teman Teman Dan Ini Perjalanannya Pun Kita Lanjut Ke Sukabumi Ini Keretanya Sudah Jalan Ya Teman Teman Ini Biasanya Dulu Waktu Ini Waktu Mbak Gisya Masih Kecil 4 5 Tahun Saya Jalan Kaki Ini Menuju Ke Stasiun Kaledang Soalnya Dulu Tidak Bisa Naik Ke Situ Stasiun Bogor Tapi Sekarang Bisa Gitu Dan Ini Juga Stasiun Kaledanya Alhamdulillah Direnovasi Dan Semakin Bagus Menggunakan Eskalator Juga Pokoknya Pembangunan Terus Alhamdulillah Dan Ini Sudah Nyampe Juga Di Stasiun Apa Tuh Bojong Ebu Stasiun Paledan Ya Teman Teman Ini Kita Masih Di Kereta Gitu Alhamdulillah Pokoknya Semuanya Puji Syukur Kita Masih Diberikan Diberikan Kesehatan Dan Tadi Itu Baby Kiat Tidur Jadi Adem Adem Gitu Ya Sekarang Saatnya Dia Sudah Bangun Teman Teman Jadi Dalam Kereta Dia Jalan Jalan Seperti Ini Karena Memang Ya Leluasai Gitu Untuk Main Cepetan Ini Kita Sudah Sampai Di Stasiun Di Saat Ya Dan Itu Artinya Sebentar Lagi Kita Akan Sampai Di Stasiun Akhir Stasiun Kota Sukahun Gitu Teman Tangan Ini Itu Tempat Biruknya Ada Mejanya Ditarik Dari Samping Seperti 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 Ini Kalau Mau Makan Dan Ini Itu Saya Sampai Bikia Baru Selesai Makan Oke Sampai Ketemu Lagi Selanjutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh